Di situs ini kita bisa menghasilkan uang secara online dengan cara yang cukup mudah hanya mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan sosial media misalnya seperti nge-follow, like, komen, share, atau upload sesuatu kita dibayar sekian dolar ya teman-teman mulai dari ada yang 0,04, 0,10 dolar, 0,25, 0,50 dan seterusnya. Dan untuk estimasi pengerjaannya disini tidak membutuhkan waktu lama ya hanya 3 menit, 5 menit, 1 menit jadi kalian tidak perlu meluangkan waktu yang berlama-lama cukup mengerjakan tugas-tugas yang ada di situs ini kalian bisa menghasilkan uang secara online setiap hari. Dan untuk sosial media disini yang bisa kita kerjakan tugas-tugasnya itu macam-macam ya teman-teman ada Reddit, ada Youtube, ada Instagram, dan ada Facebook, ada juga Twitter. Jadi semua sosial media disini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang secara online. Untuk tutorial lengkapnya, apa websitenya, dan bagaimana caranya, silakan teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Dani Desain. Di channel ini kita akan berbagi informasi seputar cara menghasilkan uang secara online, baik dari aplikasi penghasil uang, website penghasil uang, ide bisnis, atau ide konten Youtube dengan penghasilan yang besar, dengan cara yang mudah dan simple, serta metode yang masuk akal, hasilnya juga realistis, hampir tidak dibutuhkan pengalaman, dan juga tanpa investment atau tanpa modal. Dan buat teman-teman disini yang pengen mendapatkan informasi lainnya seputar cara menghasilkan uang secara online, bisa klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan lebih banyak lagi yang terbantu dengan tutorial-tutorial yang ada di channel ini seputar cara menghasilkan uang secara online. Oke teman-teman, langsung saja kita ke websitenya ya. Ini adalah tampilan websitenya, namanya adalah Hire Talent. Disini teman-teman tidak membutuhkan skill untuk mengerjakan tugas-tugas harian, karena selama kalian memiliki sosial media, kalian pasti tahu caranya untuk komentar, like, follow, dan juga share. Jadi tugas-tugas kita disini hanya seperti itu saja. Dan juga masih ada tugas-tugas yang lainnya yang bisa menghasilkan uang secara online yang tidak berkaitan dengan sosial media. Atau bahkan kalian ingin mengerjakan tugas-tugas yang memang ada di basic skill kalian disini juga ada. Nah teman-teman, untuk tugasnya disini itu gampang banget ya. Kalian bisa memberikan atau membuat jasa juga. Jadi selain mengerjakan tugas, kalian juga bisa istilahnya Bukalapak disini. Nah Bukalapak disini kalian nanti bisa membuat semacam gigs seperti ini. Misalnya jasa membuat thumbnail YouTube. Buat kalian yang bisa desain, bisa editing, kalian juga bisa menggunakan situs ini untuk membuka jasa seperti ini ya teman-teman. Jadi selain mengerjakan tugas-tugas harian, di situs ini kalian juga bisa membuka gigs atau membuka jasa order. Dan disini untuk skill-skill yang dibutuhkan itu banyak banget ya kalau teman-teman ingin mendapatkan uang tidak hanya dari mengerjakan tugas tapi juga membuka jasa editing atau jasa-jasa yang lain. Jadi situs ini komplit banget ya. Kalian bisa mengerjakan tugas dan juga bisa membuka jasa. Nah untuk kita mulai bahas dari yang jasa dulu ya teman-teman. Nah ini untuk jasanya kalian bisa membuka jasa translation. Jadi buat kalian yang memiliki basic seperti menulis, kemudian suka membaca, translate, editing dan sebagainya. Kalian bisa masuk ke bagian menu writing and translation. Dan ini skill-skill yang bisa kalian asah di situs ini. Kemudian ada juga foto and video ya. Kemudian online service seperti ini. Musik dan audio, ada graphic design, digital marketing, ada coding, ada business, dan all service. Nah fokus kita disini adalah menghasilkan uang ya. Menghasilkan uang dengan dua cara tersebut. Tapi di video ini admin akan fokus tentang cara mengerjakan micro job atau tugas-tugas sehariannya saja. Jadi disini teman-teman kalian bisa masuk ke bagian menu micro job disini ya. Kita klik di bagian menu micro job dan kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Sekaligus berapa reward yang bisa kita peroleh ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang ada disini. Nah untuk kategori tugas yang bisa kita kerjakan, kita masuk ke bagian filter and category. Disini teman-teman bisa melihat ya, ada banyak banget tugas yang bisa kita kerjakan. Tinggal kita pilih aja tugas-tugas yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin tugas hanya download dan install aplikasi ya. Tinggal kita pilih aja disini. Kemudian nanti di bagian bawah langsung muncul tugas-tugas kayak gini. Download and install. Kalau statusnya masih aktif berarti tugasnya masih ada. Kalau sudah tidak aktif berarti tugasnya sudah hilang ya atau sudah selesai. Dan di bagian ini teman-teman, ini adalah keterangan. Untuk download dan install aplikasi ini membutuhkan kurang lebihnya 60 menit. Dan hanya butuh 5 orang aja. Dan disini sudah selesai 3. Jadi kayak gitu ya, ini keterangannya. Kemudian ini download dan install hanya membutuhkan waktu 10 menit. Dan yang dibutuhkan disini 100 install. Dan yang sudah terinstall disini adalah 23 orang. Atau yang sudah mengambil tugasnya 23 orang. Dan 100% suka dengan tugas ini. Dan untuk rewardnya disini tidak tergantung seberapa lama kita mengerjakan tugas ya. Ada yang hanya 3 menit atau 5 menit. Tapi rewardnya lebih besar dari mengerjakan waktu yang lebih lama. Kemudian disini ada juga tugas-tugas yang lainnya. Misalnya tugasnya hanya sign up dan nge-posting. Ini tinggal kita klik aja. Kalau disini tidak ada berarti tidak ada tugas untuk itu. Berarti tinggal kita pilih aja tugas-tugas yang lain. Nah ini juga tidak ada. Kemudian disini SEO dan juga web traffic. Nah ini ada ya teman-teman. Rewardnya segini. Kemudian disini ada jasa social media yang admin tunjukkan tadi. Kemudian ada YouTube disini. Kita klik YouTube. Nah tugasnya disini biasanya nonton video dan memberikan komentar yang positif. Ini masih aktif tugasnya. Masih ada ya. Dan rewardnya sebesar ini. Kemudian ada tugas menulis artikel. Nah ini masih kosong biasanya kalau ada kayak gitu ya. Kemudian disini misalnya kita coba untuk mengunjungi sebuah website. Search and visit. Nah ini ada ya teman-teman. Jadi nanti untuk mencari tugas-tugasnya kalian tinggal masuk aja ke bagian search disini. Dan kita pilih kategorinya. Nah kemudian berikutnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada disini. Kalian bisa login terlebih dahulu. Nah disini kalian bisa login secara manual. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian disini kalian nanti jika belum punya akun. Kalian bisa register terlebih dahulu. Untuk register disini kalian bisa menggunakan akun gmail. Atau bisa mengisi secara manual yang ada disini. Misalnya seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir. Sorry tanggal lahir aja. Kemudian email, password yang ingin kalian gunakan disini. Gender. Kemudian berasal dari negara mana. Ini support semua negara ya. Kemudian berikutnya. Kota disini. Tentang I agree seperti ini. Kemudian tentang I'm not robot. Dan setelah itu kita klik sign up. Atau yang termudah disini bisa menggunakan akun facebook atau akun gmail kalian. Nah kemudian disini teman-teman. Kalau kita sudah selesai login. Selesai sign up ya. Nanti akan ada tulisan login suksesful kayak gini. Dan setelah itu kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada disini. Termasuk teman-teman disini juga bisa membuka lapak ya. Jadi kayak gitu aja. Nah kemudian setelah kita mengerjakan tugas-tugas yang ada disini ya. Dan ingin melakukan penarikan. Dan untuk melakukan penarikan kalian tinggal masuk aja ke bagian menu yang ada disini ya. Menunya disini. Kemudian kita pilih withdraw money. Dan setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Disini admin mencoba mengerjakan tugas. Dan sukses dibayar satu tugasnya 0,18 USD. Dan disini untuk minimal penarikannya adalah 6 USD. Jadi kalau misalnya kita sudah mencapai 6 USD baru kita bisa withdraw. Dan untuk metode penarikannya disini hanya ada satu metode penarikan yaitu Instant Withdrawal menggunakan Litecoin. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan disini berapa jumlah yang ingin kita withdraw. Kemudian Litecoin addressnya kalian masukkan disini. Dan setelah itu bisa withdraw money setelah mencapai minimal penarikan sebesar 6 USD. Jadi gitu aja ya teman-teman cara bermain dan menghasilkan uang dari situs ini. Situs penghasil uang mengerjakan micro job dengan waktu yang tidak butuh lama ya. Ada yang 3 menit, 5 menit, dan seterusnya. Kita bisa dibayar dolar setiap harinya. Oke demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.